Tepuk tangan untuk Rocky Gedung. Oke, Gita. Terima kasih teman-teman mau berkumpul di sini untuk mengalami satu peristiwa berpikir. Mengalami satu peristiwa berpikir. Ini gedung bukan tidak selesai. Ini gedung tempat kita menyelesaikan pikiran. Dan sama ini sensasinya, the vibes-nya itu sama seperti kita lagi di Athena terus lihat gedung-gedung yang pernah dijejaki oleh para filsuf mengajar di situ tinggal pilar-pilar. Tapi satu hal selalu saya menganggap bahwa pilar pertama dari demokrasi adalah pikiran. Dan itu yang diuraikan oleh Plato di 300 tahun sebelum Masehi. bahwa kita mesti anggap setiap individu dibekali dengan kemampuan berpikir. Karena itu kita bisa berdemokrasi. Jadi itu intinya dan dalam evolusi yang ratusan 25 abad ini kita masih menganggap bahwa demokrasi adalah peralatan yang paling mungkin membuat kita setara. Kita tinggalkan ide tentang kerajaan ide tentang kehalifahan bahkan walaupun ide itu masih muncul ide kerajaan juga masih muncul. Tapi kita mau agar supaya ada semacam evolusi di dalam hidup kita dan kita mau mengalami itu sebagai bagian dari upaya kita mempertemukan ide. Tadi Pak Gita mulai dengan satu pikiran bahwa kondisi kita hari ini kita kelebihan surplus informasi tetapi idenya kok mengkerut. Bukan sekedar mengkerut mengalami substansialisasi sehingga dia gak gerak ide itu. Jadi yang kiri udah pasti kiri yang kanan udah pasti kanan. Itu yang kita lihat ada dua ekor camber yang sana sibuk dengan mengolah grammar-nya sendiri yang ini juga grammar-nya sendiri. Sementara ada kekosongan di dalam upaya untuk bikin bridging supaya ada percakapan itu. Jadi begitulah keadaan kita hari ini. Saya mau mungkin memulai menerangkan satu suasana yang membuat bangsa ini seolah-olah masih hidup di dalam sebuah republic of fear. Republik dimana kita pakai sebagai republik kalau kita ingat istilah republik. Republik artinya semua res semua thing semua urusan semua hal yang sifatnya publik tidak boleh ada kebohongan. Dalam republik larangan utama tidak boleh berbohong. Karena ini ada urusan publik. Urusan privat Anda boleh berbohong. Anda boleh sembunyikan WA Anda dari selingkuhan Anda misalnya. Dan selingkuhan Anda juga pasti sembunyikan dari selingkuhan yang lain. Karena itu res privata urusan privata tapi res publika enggak bisa. Kita mau coba lihat itu bangsa ini akhirnya menyerah pada keadaan yang kita sebut sebagai kalau kita gugup untuk berpikir takut untuk masuk dalam percakapan. Dulu keadaan itu digambarkan dulu oleh Animal Farm yang ditulis oleh 1984 oleh Orwell George Orwell dia bilang bahwa kita sekarang dikuasai oleh ketakutan karena the big brother is watching you. Toko besar itu lagi mengamat-amat di kita. Dulu the big brother is watching you. Di kita sekarang the big data is watching you. Big data itu membuat kita lumpuh untuk mengerti bahwa kita perlu percakapan. Jadi kita dikuasai oleh big data tadi itu. Big data sebetulnya adalah bagian yang enak-enak aja. Kalau itu bisa kita manfaatkan bahkan melalui kalau kecerdasan kita tidak cukup untuk mengolah big data karena skalanya besar velocity-nya juga cepat sekali eskalasinya bukan eskalasi bahkan oscilasinya oscillating-nya kadang-kadang nanosecond sehingga kita gak bisa nangkap big data itu apa. Lalu kita minta bantuan dari artificial intelligence untuk membaca big data itu memungkinkan kita mengolah informasi itu. Tapi sekali lagi benar bahwa akhirnya kita gugup jangan-jangan sebetulnya di dalam diri kita makin lama kita hanyut di dalam big data hanyut dalam artificial intelligence lalu core self kita hilang. Intipati dari kemanusiaan kita hilang. Sehingga percakapan itu seolah-olah hanya boleh kalau itu sekedar informasi betul tadi karena itu Pak Gita selalu ingin agar supaya bring ideas back in into public discourse ide itu sebetulnya mungkin bercakap-cakap kalau kita sekedar tukar informasi itu kita cuma tukar data hal yang gak hidup ide selalu dia bertumbuh ide evolve nah ini yang mau kita percakapkan mengapa ide itu gak bisa tumbuh itu poin pertama saya tadi dengan Satir mengatakan kenapa karena big data is watching you kita digantungkan pada big data sebagian dari big data itu dipermainkan oleh surveyor sehingga seolah-olah kita hanya punya pengetahuan kalau kita tunggu hasil surveyor padahal di dalam diri manusia ada yang disebut energi hermeneutics energi untuk menafsirkan melalui kecurigaan hermeneutics of suspicion kita mencurigai karena kita ingin menyelamatkan humanity kita dari gumpalan-gumpalan big data ini nah itu yang gak ada sebetulnya dan anda mungkin dapat satu suasana sekarang wah kenapa terpaksa kita mesti angkat tema ini dan Pak Gita di Endgame selalu ulangi itu terus-menerus dengan satu tesis bahwa yang ada gunanya ada distribusi informasi kalau ide itu dicekak sehingga kita gak punya kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang lain itu bagian awalnya sekarang kita mau coba lihat apakah berhentinya ide itu semacam persiapan bahwa sejarah manusia sebetulnya sudah sedang berakhir akan diganti oleh robots oleh bionic oleh cyber macam-macam dan mungkin sekali persiapan itu yang membuat kita gelisah bahwa satu waktu mungkin di ruangan ini yang hadir separoh adalah robot sangat mungkin karena robot juga ingin tahu apa yang disebut sebagai humanity sebagai robot dia ingin tahu apa itu humanity apa itu passion apa itu sexual orgasm robot gak pernah rasakan itu sama seperti kita ingin tahu apa fungsi robot di dalam diri kita apakah kita bagian dari robot bukan tetapi peralatan robotics ada di kita setiap hari itu handphone tadi itu dengan memakai handphone sebetulnya bagian dari kehidupan kita sepanjang hari kita cemas kalau anda ketinggalan handphone anda bukan sekedar ketinggalan benda fisik anda ketinggalan bagian psikologis anda karena anda cemas gak bawa laptop gak bawa handphone anda bisa kena psikosomatik jangan-jangan handphone gue dibuka sama pacar gue di tempat kos terus jadi persoalan nasional demikian juga si handphone si handphone itu dia akan merasa kok gak ada ya yang pagi-pagi biasanya ada algoritmanya kan ngetik ngetik apa mungkin hari-hari ngetik LBP karena mau tahu perkembangan LBP si handphone itu kok sudah dua hari gak ada yang tekan LBP siapa itu LBP silahkan tanya pada handphone anda jadi sebetulnya si handphone juga sudah dilatih untuk menerima habits dari manusia demikian juga manusia sudah dilatih untuk menerima habits dari si handphone jadi dialektika ini antar humanity dan teknologi ini yang membuat kita cemas dan digambarkan dengan bagus oleh Pak Gita tadi ada semacam deluge ada banjir dan selalu banjir itu dianggap sebagai disaster kita mau sebetulnya lihat apakah betul bahwa era manusia sudah sedang berakhir dan kita terpaksa mesti deal dengan makhluk lain yang akan ditumbuhkan oleh evolusi peradaban yaitu Sibion cybernetic biologi ontologi ontologi baru yang hubungannya antara biologi kita dan cybernetic dalam sistem informasi nah itu ini tema baru yang saya amati dalam 10 tahun terakhir dia makin makin popping up makin muncul nah kalau saya mulai dengan mempersoalkan apa sebetulnya yang harus kita perhatikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan kalau kita lihat dalam dua dekade terakhir ini riset di bidang DNA itu bahkan sudah mendekati sempurna karena human genome kita sudah ada petah human genome kita sudah ada jadi kita bisa tahu asal-usul kita dari semak-semak mana di Afrika sama seperti kita mau tahu kalau kita minum kopi ini kopi mana ini kopi gayo iya bukan sekedar gayo dari bukit mana di gayo bukitnya sudah dikasih nomor nomor ke 26 bagian utara apa bagian selatan makin spesifik karena penikmat kopi dunia ingin tahu ya kalau cuman gayo diferensiasinya dengan gayo yang lain itu sudah terjadi jadi DNA kopi itu sudah selesai dipetakan juga DNA manusia mungkin di awal tahun 2000 kita sudah punya human genome map sehingga kita bisa tahu kelakuan kita sebetulnya ditentukan oleh nenek moyang kita dari dulu kita susah untuk menerangkan misalnya ini ini sekolah yang berbahasa Inggris dipastikan kita harus comply dengan international grammar supaya kita bisa bercakap-cakap dengan dunia tapi selalu ada bagian yang gak mungkin diucapkan karena kita didrive oleh bahasa Ibu satu waktu ada seorang profesor filosofi di Amerika namanya Hannah Arend Hannah Arend ini anti-Nasi dia dulu mengajar di Heidelberg di Jerman tentang potensi totalitarianisme di Eropa dan ternyata betul bahwa fasisme kemudian masuk disitu lalu terjadi persoalan hak asasi manusia lalu dia exit pergi ke Amerika cari suaka disitu jadi profesor disitu suatu waktu dia kasih ceramah tentang global politics tentang disruption ideologi di awal-awal setelah Perang Dunia Kedua lalu orang angkat tangan ada satu orang ibu profesor kenapa anda bicara dalam bahasa Jerman ini publiknya ini publik juga mengerti bahasa Inggris Hannah Arend bilang begini saya mengerti sempurna bahasa Inggris tetapi saya diasuh oleh bahasa ibu saya jadi dia mau bilang bahwa saya paham bahasa asing tetapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya itu Jerman jadi ada bagian di dalam diri manusia yang otentik terutama yang disebut sebagai kedekatan dengan culture yang gak bisa dievaluasi secara global itu yang kita sebut sebagai keunikan manusia jadi kalau kita startup itu grammar sama algoritmanya sama tetapi fasilitas untuk mengevaluasi itu berbeda itu yang membuat kita nikmat sebetulnya sementara kalau tadi dibanjiri oleh digital digital itu rumusnya sama aja kan jadi kita bereaksi terhadap sesuatu yang res yang sifatnya benda dengan kapasitas batinnya kita nah itu yang menerangkan kenapa dalam era digital masih ada orang yang punya khasrat untuk mencari keadilan dengan mengaktifkan pikiran tentang kilafat ini biasa aja karena manusia memang ditubuhkan untuk mencari sesuatu yang final di luar grammar yang digital tadi nanti gak ada soal yang penting mesti ada percakapan nah kalau gak ada percakapan terjadilah seperti yang terjadi di pada adik Armando sebetulnya gak ada percakapan disitu lalu yang terjadi adalah kalau pikiran berhenti yang mulai adalah tonjokan dari dua belah pihak sebetulnya jadi ini masalah kita yang saya ingin dibantu untuk menemukan sebetulnya social semen apa a new kind of social semen apa yang bisa membuat kita bahagia lagi sebagai bangsa dulu para pendiri bangsa ini founding person kita founding parents kita jangan sebut founding fathers itu gender bias founding person kita founding parents kita bercakap-cakap dengan referensi intelektual dan gak ada tonjok-tonjokan disitu kenapa? karena ada argumentasi yang otentik perselisihan waktu bikin konstitusi itu luar biasa dasyatnya semua orang datang dengan dali dan dali itu dipertanggungjawabkan di meja debat bukan disurvey antara tim sukses nah kita lihat sebetulnya sekarang kita coba evaluasi itu siapa yang masih bisa percaya bahwa parlement itu adalah tempat percakapan sesuai dengan katanya parley bercakap-cakap gak ada percakapan disitu yang ada adalah sodor menyodor amplop kan itu buruk sekali kan padahal kita ingin parlement itu tempat orang berujar pikiran dan bertengkar pikiran karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang menentang pikiran anda kalau anda sekedar bicara saya sedang berpikir iya tapi gak ada yang mempersoalkan pikiran anda itu artinya anda sedang berdoa beda antara berpikir dan berdoa berpikir minta diganggu berdoa ingin tidak diganggu kalau saya berdoa jangan diganggu saya tapi kalau saya sedang berpikir silahkan ganggu pikiran saya supaya dialektika itu terjadi nah itu yang kosong sebetulnya yang Pak Gita selalu anggap bahwa iya ada pikiran kanan ada pikiran kiri tapi dia gak nyambung gak ada bridging disitu dan bridging itu yang kita sebut sebagai discourse jadi perhatikan betul bahwa bangsa ini harus diasuh ulang oleh discourse nah teman-teman disini tentu kaya dengan discourse kita mau diskusi itu supaya saya kadang-kadang saya juga sinis dengan keadaan tapi discourse saya udah terlatih di pikiran saya untuk selalu ucapan pertama adalah kasih pikiran alternatif yang orang sebut sebagai saya ngelediak atau mendungu-dungukan orang karena saya butuh sebetulnya percakapan tapi gak ada percakapan semua talk show di televisi itu adalah gumbar demagogi itu saya begini iya tapi poin anda gak ada selalu itu bedanya tempat ini dan kampus ini kita mau latih sebetulnya manusia itu didesain untuk berpikir berhadapan dengan apa berapa dengan manusia lain bahkan berhadapan dengan banjir informasi itu supaya ide itu tumbuh nah sekali lagi tadi saya mau terangkan bagaimana kita dihalangi untuk berpikir di luar keadaan yang real saya ingin agar supaya kita do thing dianting ke bawah tadi mobil saya saya parkir di disini saya sengaja tidak tutup pintu kuncinya saya tinggal disitu karena saya masuk dari 3 km di bawah itu ada BNPT sekolah pertahanan segala macam itu jadi diterangkan bahwa ini kampus aman atau wilayah ini aman lalu salah satu teman kita tiba-tiba dia datang ke meja saya lagi ngopi bukan lagi ngopi saya yang lagi ngopi Pak Gita puasa saya gak puasa saya lagi ngopi ini parok ini ditinggal nih kuncinya saya bilang memang saya sengaja tinggal dia gak percaya kok ditinggal karena saya masuk dalam grammar yang baru saya lihat disini adalah kompleks militer pasti aman tetapi teman kita itu menganggap bahwa mustinya kunci itu diambil kenapa diambil karena ada maling kan itu dua grammar yang berbeda kan sama seperti kalau anda pergi ke butan misalnya anda lihat rumahnya dibuka aja tutup dong ya orang butan menganggap bahwa gak ada maling karena kita saling percaya jadi kondisi-kondisi sosial membuat kita saling mencurigai kalau mobil saya hilang misalnya oke saya tuntut Pak Perbowo karena dia yang bilang ini daerah yang secure pasti saya tuntut eh masa mobil gue bisa hilang tapi oke lah ambil aja jangan sampai bangsa ini kehilangan ide kalau kehilangan mobil ada asuransi itu tapi kehilangan ide punah kita sebagai bangsa saya balik lagi pada soal yang lebih recent anda bayangkan kemarin muncul di di sosial media Pak Jokowi datang ke pasar Cisarua dikawal oleh sniper dan snipernya itu dua meter dari penduduk gini langsung lalu kita berpikir kalau ide ada kalau misalnya kita ingin katakan kenapa Pak Jokowi cemas dengan keadaan apakah karena baca big data bahwa ada terorisme di Sumatera Barat lalu Jawa Barat itu dulu memang sarang dari NII negara Islam Indonesia Kartu Sumiro bergerak di situ di sekitar Gunung Pangrango tempat setiap minggu saya lari-lari di situ saya gak pernah ketemu terorisme di situ jadi kita gak bisa lagi untuk mengelak sejenak bikin refleksi tentang what is this thing called terorisme apa sih terorisme itu karena tadi udah dibanjiri dengan semacam sinopsis ini wilayah teror ini wilayah kekerasan sehingga kita sebagai warga negara saling curiga jangan-jangan terorisme adalah bekas pacar gue yang terorisme itu nah soal-soal beginian yang saya mau buka di sini supaya kita bercakap-cakap tentu teman-teman di sini datang dari varieties communities dan mungkin dengan pengalaman yang berbeda jadi saya tahan dulu kalimat-kalimat akademis kita kita coba bicara nanti kita rapikan di belakang untuk kasih referensi apa sebetulnya yang terjadi dengan memanfaatkan buku-buku yang pernah kalian baca atau saya baca Pak Gita baca ini udah 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 lebih setengah jam ya nah yang terakhir kita ada di dalam kegamangan untuk melihat apa sebetulnya yang akan terjadi di Indonesia kalau ada eskalasi perang antara Rusia dan Ukraine disana tentu orang masih menduga-duga itu kan jauh dulu siapa Presiden Jokowi atau siapa orang kabinet bilang yaudahlah gak usah perhatiin Rusia-Ukraine itu kan jauh ya jauh secara fisika secara jarak fisika jauh tetapi karena ekonomi kita itu terlibat dengan global economics maka peristiwa kecil Rusia tahan sedikit pipanya itu dia bocorin sedikit supaya gak ngalir ke Eropa kita langsung harga harga pertelit kita langsung naik jadi dunia ini interconnected dan kita mesti baca soal itu mungkin kita gelisah kapan perang ini selesai supaya bangunan ini bisa dibuat lanjutin karena percuma kita bikin bangunan ini tiba-tiba perang itu merembet ke kita dihancurin lagi bangunan ini lalu kita bangun lagi itu juga bagian yang mesti kita kalkulasi artinya investor asing pun berkalkulasi kalau udah diinvestasi Indonesia tiba-tiba besok betul-betul terjadi perang dunia ketiga lalu berubah seluruh skala politik kita nah kita mau lihat itu karena ada teori yang disebut Lebensraum ruang hidup itu kalau dia diganggu dia akan bertahan dan Rusia mungkin lupa untuk mengkalkulasi kan Rusia mau lakukan bliskrits perang cepat supaya Ukraine jatuh ini juga konyol sama seperti Jerman dengan teori Lebensraum dia mau menganeksasi Eropa secara cepat-cepat lalu dia pergi dia hajar Belgi dia hajar Luxembourg waktu dia masuk ke Perancis orang Perancis bertahan sehingga Rusia Jerman salah hitung bahwa peristiwa di Luxembourg di Belgia yang dia capok cepat-cepat itu tidak terjadi di Perancis Lebensraum Perancis itu merasa kami juga punya Lebensraum kenapa Rusia Lebensraum artinya ruang hidup apa namanya world life kenapa kita mau diambil demikian juga Ukraine sekarang jadi Rusia gagal mengerti itu nah bagian-bagian ini yang mesti kita tahu lalu kita mulai berpikir jangan-jangan ada Lebensraum dari China untuk masuk ke Indonesia lalu kita cemas karena kita mesti analisis semua itu dalam upaya untuk melihat potensi generasi ini untuk tampil kembali sebagai leader di masa depan dan bukan sekedar jadi dealer untuk hal-hal yang teknis tadi nah kita saya senang ada di sini karena ini percakapan sore hari yang nantinya akan membuat matahari terbit dari masing-masing individu kita kita pastikan itu dan Pak Gita selalu ingin menerbitkan matahari bukan dari timur tapi dari Bukit Sentul itu kira-kira sinopsisnya oke kita diskusi lebih panjang oke ada yang mau nanya mungkin saya mulai dulu ya dengan pertanyaan-pertanyaan pertama ya bro ini akhir-akhir ini ada orang namanya Elon Musk yang ngebit untuk beli Twitter dengan angka 40-50 miliar dolar rupianya berapa tuh ya saya gak biasa ngitung dolar itu kira-kira berapa rupiah tuh 40-50 miliar dolar itu kurang lebih 900 triliun jadi dua kali biaya ibu kota negara ya nah dia alesannya cuma satu dia merasa dia merasa bahwasannya demokrasi itu sudah dilukai dikarenakan Twitter itu mengkurasi informasi sehingga apa yang disajikan itu sudah terfilter gak murni dan dia bilang manifestasi dari free speech atau demokrasi itu adalah kalau seseorang mampu dan berani mendengar dari orang yang paling dia gak sukain omongan yang paling dia gak sukain nah sayangnya menurut dia Twitter itu gak membolehkan akhir-akhir ini dia memfilter nah ini mungkin agak tabrakan kan dengan filosofinya Facebook atau Instagram ataupun platform-platform social media lainnya yang keliatannya agak mendorong demokrasi ke arah yang kurang tepat nah gue pengen tau nih pandangan lo apakah absolutisme yang ada di Elon Musk untuk mengedepankan free speech free thinking demokrasi dengan upaya mengambil alih Twitter itu langkah yang tepat karena ini udah terjadi perdebatan di Amerika dan di negara-negara maju dan negara berkembang juga mengenai apakah ini alasan yang tepat atau tidak oke ini ini hal yang akan jadi bahkan amunisi yang bisa membayakan bangsa kalau kita bahas ini karena orang selalu menganggap ya yang bagian yang kanan sana jangan dibicarakan kira-kira begitu kan tapi dalam soal free speech saya adalah pengikut Milton Friedman I am libertarian bahwa sejauh itu hanya diucapkan bahkan dalam ide yang paling radikal pun itu adalah kondisi natural manusia memang Twitter sekarang dia mengedit ini bahaya ini ide yang bahaya justru dengan kebahayaan itu naturalitas kita untuk bercakap-cakap terhalang oleh filter yang dibuat oleh social media dan negara tentu senang nah bahayanya kalau negara memanfaatkan grammar itu untuk menghalangi kita mengucapkan pikiran itu itu yang saya tentang karena sering kali saya disebut sebagai kadrun membela teroris satu waktu saya datang ke pesantren yang paling radikal yang paling fundamental namanya Ngruki di Solo itu disebut sebagai sarang teroris karena itu ada pesantren Abu Bakar Basir yang kemudian ditangkap dianggap seluruh teroris Indonesia berguru pada Abu Bakar Basir saya diundang bahkan mereka bikin bannernya itu bersama Rocky Dingeruki itu milenial banget diksinya kan saya masuk ke situ kira-kira mungkin panitia bilang yang di ruangan ini 400 orang tapi di luar kita pasang TV jadi dia bilang satu kampung ini dengerin Pak Rocky berapa orang 4 ribu orang satu kampung itu terus teman itu mulai bilang pemimpin diskusi ini disebut sarang teroris Pak Rocky saya bilang enggak ini sarang intel saya puter logiknya kenapa kalau itu sarang teroris berarti itu juga sarang intel gampang untuk lihat itu karena enggak mungkin ada teroris tanpa ada intel jadi saya bilang ini rumah A rumah B rumah C rumah A teroris rumah C teroris rumah B pasti intel rumah D pasti intel jadi diskursus kita dibuat sempit hanya untuk melihat mana intel mana teroris padahal saya diundang ke situ untuk bercakap-cakap tentang masa depan lalu saya dibully bahwa saya berguru di situ padahal sebetulnya teman-teman saya yang mengatakan diri juga liberal mengerti apa itu deradikalisasi deradikalisasi hanya bisa berlangsung kalau terjadi percakapan diantara mereka yang paling radikal sekalipun itu yang dimaksud dari Pak Gita jadi kalau kita enggak berani bercakap-cakap dengan menganggap bahwa mereka adalah musuh lalu bagaimana mungkin tercipta bridging pikiran saya selalu percaya bahwa pikiran akan bertemu dengan pikiran otak ketemu otak dengkul ketemu dengkul nah soal-soal semacam ini yang mau kita pastikan bahwa demokrasi merawat bahkan semua jenis perbedaan demokrasi bukan government by the people from the people of the people itu itu definisi lama yang salah kita persoalkan demokrasi adalah the government of reason through the government by the people pemerintahan otak melalui pemerintahan orang kalau enggak ada otak kayak jadi despot aja perintah berdasarkan otot justru demokrasi menghidupkan pikiran itu agar supaya dipertengkarkan demokrasi memberi ruang semaksimal mungkin pertengkaran politik Anda bertengkar batasnya cuma satu jangan sampai ujung telunjuk Anda itu menyentuh hidung lawan debat Anda itu artinya Anda mengkina integritas itu dilahang dalam demokrasi tapi sejauh itu adalah argumen oke nah saya masuk pada Indonesia yang dari argumen Elon Musk tadi untuk ngambil alih twitter di kita itu enggak terjadi karena ada genealogi asal-usul ideologi yang dari awal berbahaya di kita saya mau pergi pada antropologi antropologi politik bangsa ini adalah dendam dari zaman Joko Tingkir sampai Joko Widodo dendam yes kan Joko Tingkir kalau kita belajar sejarah Joko Tingkir adalah raja kerajaan pajang yang yang kemudian terpilih karena harus membela saudaranya yang terbunuh lalu mengirim pasukan untuk berkait dengan Mataram dan tiba-tiba nusuk dari belakang saling nusuk-nusuk sejarah politik bangsa ini ada sejarah tusuk-menusuk dari belakang seluruh sejarah Mataram adalah seluruh sejarah pergantian politik Mataram adalah pergantian yang berdarah-darah enggak ada ballot di situ bukan terjadi demokrasi karena itu kalau ada orang kita punya sejarah besar itu Majapahit Mataram iya tapi bukan sejarah politiknya yang kita ingin ikuti karena sejarah politik di situ bukan demokratis itu despot semua isinya kita mesti jujur katakan itu karena kita hindari itu justru jadi sekali lagi antropologi bangsa ini dendam dan dendam itu yang masih berlangsung sampai sekarang pembelahan politik yang terjadi juga menyumbat pipa-pipa ide itu bebas kan Anda bisa ambil informasi ambil iya teori Pak Gita itu betul pipa untuk informasinya bercabang kemana-mana tapi pipa ide itu bifurkasi di ujung jadi dua dan gak pernah ketemu nah kita ingin itu kita lunakkan supaya kita jadikan itu sebagai kita perlu melting pot untuk bikin pertentangan ide itu cair karena argumentasi force of the better argument bukan force of the better sentiment nah ini ini soal jadi saya menganggap ini pertemuan yang enak sekali karena kita sekarang lagi cemas ini bangsa mau kemana sebetulnya nah kehadiran teman-teman disini saya bukan bukan gak ada kata mudah-mudahan saya ingin pembicaraan hari ini jadi viral supaya kita satu waktu bisa katakan bahwa pertemuan di sekolah ini menghasilkan sekolah-sekolah baru di mana-mana itu gagasan sore hari ini oke teman-teman ada yang mau nanya ya selamat sore Pak Gita dan Pak Rogi Gerung oke saya Adi saya alumni teknik rung-rung-rung-rung-rung-rung-rung-rung-rung-rung-rung-rung-rung-rung oke saya punya pertanyaan untuk Pak Gita dan Pak Roki Pak Roki aja kalau bisa kenapa? Pak Roki dulu oke saya punya pertanyaan untuk Pak Roki kita melihat bahwa betul apa yang dikatakan Pak Gita selama ini demokratisasi informasi itu terjadi tapi tidak dengan ide saya juga melihat di usia saya yang baru seperempat abad ini saya bisa melihat kalau semakin berjalannya waktu semakin terjadi polarisasi dan ada orang melihat itu dengan pola pandang dikotomi saya suka berkelakar dengan teman-teman saya sesama ilmuwan atau mungkin juga programmer kayaknya kita terlalu banyak berbicara dengan bahasa komputer yang binar jadinya kita kita melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang dikotomi itu pun mungkin sering kita alami sekarang Pak Roki memberi katakanlah kritik pada pemerintah wah ini pasti kadrut akan selalu terlihat seperti itu akan masyarakat memberi masukan itu sepertinya seolah-olah ada dikotomi kita tidak bisa melihat manusia sebagai spektrum sebagai gambaran yang lebih luas dari sekedar hitam dan putih pertanyaan saya Pak apakah ini problemnya hanya pada sisi algoritma saja yang tidak mendukung kita untuk bisa menjadi lebih spektrum atau keluar dari area dikotomis itu atau mungkin ada problem-problem lain yang sifatnya lebih mungkin sosiologis mungkin psikologis dari kita karena saya merasa di lingkungan saya di lingkungan sosial saya di orang-orang lebih seperti itu orang melihat segala sesuatu lebih dikotomis apakah ada persoalan yang lebih sosiologis dan pertanyaan kedua apa yang bisa saya lakukan apa yang bisa teman-teman saya lakukan untuk bisa membangkitkan yang saya masih percaya bahwa ada silent majority yang sebenarnya tidak hidup di antara dua polarisasi tersebut tetapi memilih untuk diam apa yang bisa kira-kira teman-teman yang muda-muda ini yang bisa lakukan supaya kita bisa hidup di era yang lebih berwarna tidak dikotomis dan bangsa ini ke depan bisa menjadi bangsa yang lebih keren itu pertanyaan saya wow top saya doain semoga sukses di kepolisian bagus banget pertanyaannya wah ini saya saya jaminkan hari ini bahwa 2024 Anda jadi kapolri karena kita membayangkan 2024 itu pasca presiden Jokowi orang orang membutuhkan kembali ide yang sekarang idenya dibekukan karena bifurkasi tadi saya gak bisa bercakap-cakap lagi dengan teman saya karena dianggap saya adalah pembenci Jokowi saya bilang gak pernah saya membenci Jokowi yang saya persoalkan adalah jalan pikiran atau policy dari presiden dan dia gak pernah banta saya dia cuma bilang Anda kan memang kadrun kan membenci Jokowi enggak saya gak membenci yang saya kritik adalah isi kepala dari kepala negara jadi bukan bukan dianya tetapi yang dikeluarkan sebagai policies misalnya soal IKN Rocky Gerung hanya kritik-kritik aja solusinya apa buset lah ya kalau saya diminta solusi jadi kan saya presiden sebagai solusi kan tapi orang nuntut solusinya apa kalau kasih kritik seolah-olah kritik yang gak ada solusi itu gak berguna padahal solusi itu bonus dari kritik kabinet itu kita gaji untuk cari solusi ngapain minta kita lagi kasih solusi jadi ngapain kita gaji orang terus orang bilang solusinya apa lu yang gue minta supaya kasih solusi karena kita bayar mereka itu yang disebut sebagai prinsip pertama di dalam public policy kita mengerti bahwa kehidupan kita harus diatur dengan policies dan itu karena itu kita pilih manusia supaya lakukan public policies yang berbasis pada kepentingan republika tadi jadi tadi betul bahwa kita gak bisa lagi bercakap-cakap karena langsung dicap distempel seolah-olah kita selain pembenci Jokowi saya gak punya aspek lain padahal yang bikin buku nawacita itu saya ikut di dalam tim itu diem-diem karena itu teman-teman saya di UI yang perlu kita susun-susun di kafe di UI itu ikut memberi masukan tentang pluralisme tentang toleration tapi kan gak bisa kalau saya bilang itu tetap dibilang kenapa anda masih membenci Jokowi sekarang jadi saya balik lagi ke tadi bahwa kita gak bisa menggambarkan kebaikan orang itu kalau kita gak lihat policiesnya kebaikan seorang pejabat publik hanya bisa kita ukur berdasarkan policy yang dia buat bukan pas event dia sebagai kepala keluarga atau individu lain kita mau lihat anda baik kita lihat policies anda baik apa enggak jadi jangan banggain seseorang hanya karena dia kelihatan ya sederhana baik atau macam-macam saya kasih ilustrasi sedikit dalam sejarah ya dulu di dalam mitologi Yunani ada seorang raja namanya Prokustes Prokustes ini dianggap sebagai raja yang baik hati karena setiap malam dia undang rakyatnya tidur di ranjang emasnya baik hati betul raja itu silahkan malam ini Yudi tidur di ranjang emas saya besoknya Santi bergantian ini raja baik hati tetapi yang tidak diperlihatkan adalah malam hari si raja ngintip tamunya yang lagi tidur di ranjang emasnya begitu waktu dia pulas kalau si tamu lebih panjang dari ranjangnya kakinya dia gergaji kalau lebih pendek kakinya dia tarik jadi ukuran kebaikan itu adalah ukuran dia bahwa setiap orang yang tidur di ranjangnya harus fit and proper dengan panjang ranjangnya itu buku ditulis oleh siapa yang nulis fast thinking soul thinking yang nulis siapa Daniel bukan itu teman-teman debatnya Daniel Nasim Taleb Nasim Taleb Black Swan anti-fagility yes dia menulis buku pendek itu Bath of Procursus tipis itu hanya buat menerangkan apa yang dimaksud tadi dengan seolah-olah baik padahal dia gergaji atau dia tarik nah sekarang saya bandingkan dengan wisdom line ini dalam masyarakat kita itu masyarakat Badui karena saya hidup saya sebetulnya di hutan lebih banyak daripada di kota masuk-masuk hutan suatu waktu saya ke masyarakat Badui dan ngobrol dengan mereka kalau Anda masuk Badui Anda akan lihat rumah mereka itu atapnya itu enggak beraturan bambunya enggak sama panjang lalu kita ngobrol dengan mereka kalau orang kota kalau Anda arsitek kota Anda akan bilang ini berantakan kenapa tidak dibikin simetris orang Badui bilang begini ke saya kita punya filosofi Pak Rocky apa itu yang pendek jangan disambung yang panjang jangan dipotong supaya dia natural gitu jadi bagi mereka ya justru keindahan itu kalau ada keberagaman jadi kalau ditanya ide keberagaman bukan yang diputuskan di BRIN di badan BP, IP segala macam itu tapi justru dari lokal wisdom kita orang Badui menganggap mengapa-apa mengapa yang pendek harus disambung dan yang panjang harus dipotong biarkan aja nah itu yang mau kita ucapkan tadi supaya kita enggak bertengkar bahwa harus ada satu yang sama diantara kita itu yang terjadi dengan Anda kadron Anda apa namanya kodok apa tadi cebong segala macam dan itu berakhir dengan ditonjoknya teman saya Hadi Armando hanya karena soal itu ya nanti kita bisa bahas panjang lebat tapi intinya adalah biarkan pikiran itu diurai oleh pikiran pikiran hanya disebut pikiran kalau ditantang balik oleh pikiran karena enggak ada bedanya bertengkar dengan pikiran itu ciri manusia jadi manusia memang diarahkan untuk bertengkar dalam pikiran evolusi manusia terjadi karena pertengkaran pikiran itu yang menghasilkan ibu pengetahuan oke thank you mudah-mudahan terjawab pertanyaannya oke yang berikutnya silahkan Assalamualaikum selamat sore Pak Gita dan Bung Roky saya Archie saya mahasiswa dari MBA SBM ITB kampus Jakarta di MBA SBM ITB ITB ITB? ya sekolah bisnis ya saya tertarik tadi dari yang terkait digital demensia dan juga tentang mulai berlimpahnya informasi yang bisa kita dapatkan di internet dan itu berkaitan dengan bisa dibilang kemampuan dan juga kemalasan kita untuk berpikir dan sekarang saya bertanya terkait dengan knowledge management karena yang kita tahu sendiri di knowledge management sendiri itu yang pernah saya baca Pak itu ada dua konsep yaitu mengenai tentang personifikasi dan juga tentang kodifikasi dan di antara dua konsep itu kesannya sekarang menjadi kontradiktif kesannya kalau di antara personifikasi dan kodifikasi itu dua hal yang berbeda dan dengan plus minus di masing-masing konsep kesannya jadi kita harus memilih mana yang lebih bisa kita praktikan yang mana bisa lebih kita konsepnya bisa kita aplikasikan bisa diimplementasikan kalau misalnya seperti di kodifikasi mungkin akan lebih murah kosnya karena pengembangan sumber dari manusia itu mahal bisa dibilang jadi banyak bisa dibilang mulai dari banyak company atau banyak institusi yang mulai meninggalkan untuk kita tidak usahlah terlalu banyak ngelatih orang gitu karena kalau dia pun pergi dari kita ilmunya hilang gitu sedangkan kodifikasi secara sistem dan database itu lengkap namun kalau dari personifikasi sendiri kita bisa melihat sebenarnya ada banyak positifnya juga yang bisa kita ambil kalau sebenarnya kemampuan manusia sendiri itu yang akan mengembangkan ilmu itu seperti tadi Bung Roki sudah sampaikan itu masalah dan itu tidak bisa kita hilangkan dari hal tersebut nah yang mau saya tanyakan disini gimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan dua konsep yang berbeda seperti itu agar bisa diambil yang bisa dibilang dua positif ini agar bisa kita implementasikan dari mulai personifikasi dan juga kodifikasi karena saya juga pernah sempat dengar di podcastnya Pak Gita juga dengan Prof Jim Lee kalau tidak salah tentang leadership di Indonesia itu by figure tidak by system jadi kita bisa dibilang terlalu mengikuti figure seseorang dan ini menurut saya itu kita harusnya di Indonesia sendiri itu bisa lebih memanfaatkan kalau kita bisa punya sistem yang bagus yang bisa diturunkan bisa diimplementasikan dan bisa dipakai oleh semua orang dengan semua latar belakang tapi juga kita bisa menciptakan figure-figure dari orang-orang tersebut yang bisa lebih baik ke depannya mungkin seperti itu makasih bagus personifikasi dan kodifikasi kodifikasi bukan kodifikasi 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 oke saya ingat saya mengajar mata kuliah epistemologi kita mau cari tahu apakah pikiran kita dideterminasi jadi kodifikasi dalam pikiran hasil determinasi atau hasil main-main personifikasi saya kasih ilustrasi kalau ini lapangan bulu tangkis kalau saya main bulu tangkis saya bisa ukur kemana jatuhnya bola saya itu dengan intuisi fisika kalau saya ambil dari bawah sudut elevasinya saya tahu saya bisa ukur kecepatan angin di sini maka power saya saya bisa manipulasi peng saya hanya butuh kapasitas berpikir teknis untuk mengeksekusi pukulan saya itu kapasitas teknis karena saya main badminton tetapi di dalamnya saya dapat kenikmatan juga karena saya mengeksekusi itu namanya bermain badminton yang kita dapat berkali-kali ialah bagus karena ketuanya dulu Pak Gita dulu main badminton bandingkan main badminton dengan main layang-layang tidak main badminton kegimbiran saya kalau saya mengalahkan lawan dengan kalkulasi teknis tadi arah angin gravitasi velocity inisial force-nya elevasi sudut dapat saya senang karena saya mengalahkan orang tetapi bermain layang-layang yang lebih mengembirakan bukan ketika saya memutuskan lawan orang layangan orang tapi ketika kita berebut layangan putus bagaimana cara anda menangkap layangan putus gak ada ilmu fisika disitu karena kita mesti berdansa dengan si layang-layang disitu kegembiraannya bisa bedain gak jadi menangkap layang-layang itu perlu kecerdasan ekologis bukan kecerdasan teknis masuk di dalam ekologinya dapat enak ketawa-ketawa nah kecerdasan ekologis ini yang sekarang tidak kita miliki karena kita dibayat setiap hari dengan kecerdasan teknis itu yang menyebabkan temen tadi itu bingung personifikasi atau modifikasi padahal ada bagian yang kita sebut tadi keputusan ekologis kita yaitu kita mau menikmati itu bukan kita dideterminasi oleh ini atau itu tapi nanti ada bercakap-cakap kenapa anda pilih ini kenapa anda pilih itu keputusan itu bukan bermain badminton atau nangkap bola baseball tetapi di dalam kondisi ekologis kita mesti menikmati apapun yang tersaji sebagai permainan jadi bayangkan misalnya kalau saya dulu pernah ngajar di tempat kamu saya pernah ngajar logika di sekolah bisnis manajemen saya pernah ngajar apa ya di MMU juga saya pernah ngajar mata kuliah namanya design logics itu ilmu untuk menghasilkan keruntunan dengan cara bercakap-cakap dengan klien jadi kita sama-sama bangun logikanya karena percakapan dengan klien kira-kira begitu modelingnya disitu saya diminta itu saya juga Google saya belum pernah tahu tapi saya baca-baca model Harvard segala macam itu cara mengambil keputusan lalu saya bilang saya bisa ngajar lalu orang kaget lu gak pernah belajar manajemen tapi bilang bisa gue bisa belajar dalam satu minggu saya belajar lalu saya ngajar disitu dan orang merasa saya profesor disitu tapi Pak Gita waktu itu ada disitu yaitu Dipo Alam belakang lu terangin sesuatu yang lu mau jadi mahasiswa gue jadi gue terangin itu tapi itu yang saya terangkan bahwa kita bisa mengambil satu tersebut aja klivis satu celah untuk menerangkan pada orang yang tidak pernah terpikirkan yang saya sebut do think di unthinkable itu yang memungkinkan terjadinya banyak percakapan karena Anda mengambil sesuatu yang tidak dipikirkan orang kalau soal personifikasi orang tahu bahwa seru akan kasih seluruh atribut Anda pada keputusan itu modifikasi kodifikasi kodifikasi artinya Anda tinggal lihat algoritmanya follow the decision itu nah kita mau ambil bagian yang tadi yang saya terangkan tadi bahwa kenikmatan kita adalah berdansa bersama si layang-layang dan itu orang akan anggap sebagai oh itu hal yang baru ya hal yang lain jadi disitu sebetulnya bangsa ini juga begitu jadi bangsa ini terpecah antara golongan personifikasi dan golongan kodifikasi kan begitu kan politik kita begitu jadi aspek-aspek itu yang ingin kita bangun sebagai percakapan sebetulnya nah percakapan itu tidak mungkin dipastikan melalui kodifikasi kodifikasi itu udah yaudah kita kita bicara dalam struktur itu personifikasi juga yaudah ambil aja tapi lebih dari itu keluusan kita sebagai bangsa harus dihasilkan dengan membayangkan bahwa kita semua adalah anak-anak yang bergembira dalam upaya menangkap layang-layang tinggalkan ideologi-ideologi politik yang udah beku di kodifikasi atau personifikasi yang segera dia peroleh karena dia lihat elektabilitas dia oleh lembaga survei yang sebetulnya abal-abal itu jadi hal-hal semacam itu yang saya kira baik ditanyakan lalu kita mulai berpikir ulang tentang kemampuan kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir oke yang lain ikutnya gue boleh tambah gak silahkan saya tambahin boleh gak saya coba bungkus satu menit deh saya coba bungkus dalam konteks dua hal yang pertama dalam konteks bisnis dan yang kedua dalam konteks politik kalau dalam konteks bisnis amalgamasi antara personifikasi dan kodifikasi ini gak gampang ini kalau kita bungkus dalam konteks big data ujung-ujungnya kodifikasi itu akan mencapai atau bisa mencapai personifikasi tapi itu tergantung jumlah datanya yang bisa dikumpulkan nah ini kalau kita lihat kompetisi artificial intelligence antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ini perdebatannya atau argumennya adalah Tiongkok itu akan menang duluan menguasai kecerdasan artificial atau artificial intelligence dikarenakan datanya lebih banyak dan semakin data yang terkumpul itu lebih banyak semakin kodifikasinya itu bisa mencapai kesempurnaan kenapa karena semakin banyak datanya yang terkumpul dia lebih bisa mengukur margin of errornya sedangkan Amerika Serikat dengan populasi 330 juta manusia Tiongkok 1,4 miliar keterbatasan di Amerika adalah jumlah data yang bisa dikumpulkan sehingga untuk dilakukannya kodifikasi itu gak bisa dengan kesempurnaan seperti Tiongkok yang datanya itu lebih banyak nah untuk sementara mungkin akan ada perbedaan yang struktural antara kodifikasi dengan personifikasi ini dalam konteks bisnis kalau dalam konteks politik ini observasi saya ya di beberapa negara demokrasi itu ada yang disebut namanya personality politics yang disampaikan oleh Profesor Jim Lee Asyidik politik figur tapi kehebatan personality politics itu terukur sewaktu yang bersangkutan itu bisa melakukan party politics apa tuh artinya dia tuh personality politics dia sukses di politik karena sosok atau karena personality nya tapi dia akan lebih sukses lagi kalau dia bisa menginstitusional isasi nyambung nah ini mungkin bisa digunakan sebagai metafor untuk mengembangkan pemikiran mengenai gimana nih ujung-ujungnya kita bisa mencapai titik temu antara kodifikasi dengan personifikasi tapi kalau menurut saya yang struktural adalah walaupun untuk sementara kodifikasi itu sifatnya kental dengan rutinitas tapi dia harus bisa melembagakan dia harus bisa menginstitusionalisasi agar tercapainya amalgamasi atau interseksi antara kodifikasi dan personifikasi make sense kan oke silahkan selamat sore ke pak kita dan pak rugi saya radia putra masuk semester 8 farmasi dari WMP saya dari WMP Pokerto farmasi disini saya ingin bertanya tentang bagaimana Indonesia selanjutnya itu sebagai anak muda dalam berkontribusi apalagi kita tahu sebagai next generation kita harus dilebatkan banyak kita tahu sebawa kemarin belum lama Indonesia menunjuk muda yunda sebagai jurubicara di G20 dan saya pikir itu sebagai langkah awal untuk anak muda bisa mengambil alih take over dengan orang-orang itu-itu saja jadi pertanyaan saya mungkin bagaimana sikap anak muda untuk mengambil alih itu semua ini terkait dengan Maudie juga bukan bukan generasi muda ke depan saya pikir kamu tanya bagaimana cara mengambil alih mau di saya juga mau bersaing oke thanks saya dapat poinnya kalau tadi pipa ide itu tidak tersumbat kita kita tidak perlu ambil alih kita riding the tidal wave of kecerdasan nah sekarang kita riding the tidal wave of stupidity itu soalnya sehingga orang mesti pilih mengambil alih secara natural atau harus hostile take over atau merampas kemungkinan itu apa fasilitas yang tersedia kalau kita mau merampas peluang itu ada namanya pemilu tapi itu dianggap bahwa ya di ujungnya juga nanti tuker tambah antara komisi 3 DPR dengan KPU dengan petugas pemilu sekarang selesai undang-undangnya bisa diatur di DPR kita gak percaya lagi bahwa tadi yang Pak Gita katakan institutionalisasi itu berlangsung yang ada adalah institusi tapi value of institutionalization gak ada bahwa institusi itu harus beroperasi secara imparsial bukan dengan kepentingan person nitip pasal hukum bisa dititip nanti diambil di belakang di kunci di belakang jadi memang ada frustrasi bahwa bagaimana generasi ini masuk dalam struktur yang betul-betul bukan menutup tapi udah beku udah beku itu struktur itu yang biasa dalam ilmu mungkin ilmu politik disebut sebagai apa namanya orang dipilih untuk membenamkan diri disitu supaya strukturnya gak berubah elected autocracy memang dia dipilih tapi dia dipilih untuk membuat sistem itu berhenti itu masalahnya kan padahal demokrasi harus berlanjut karena itu diperlukan sirkulasi elit itu menjengkelkan memang ketutup mau di Ayuda Maudi ini yang adalah wakil dari pikiran akhirnya kita bingung sebetulnya kenapa sih pemerintah memaksakan Maudi itu dan tidak memperhatikan bahwa luar negeri mungkin berharap bahwa orang yang masuk di dalam G20 itu tahu anatomi dari G20 historical event yang pernah ada bahkan genealogi ideologi dari G20 karena dia harus mewakili kepentingan kelompok ini untuk diucapkan walaupun dia adalah speaker dari Tuan Rumai yaitu Indonesia sebaliknya saya merasa bahwa loh kapasitas Maudi itu bisa karena IQ-nya bagus pengetahuan umumnya bagus tapi karena dia masuk di dalam perdebatan politik sekarang orang ragu-ragu apa sebetulnya di belakang itu apakah ini cuma umpan yang diajukan oleh mungkin Amerika Serikat untuk mengobok-obok Indonesia atau memang ketidaksiapan Indonesia untuk memberi dalil bahwa yang dia pilih itu sebetulnya adalah orang yang mampu tapi karena gak diusapkan orang cuma lihat ini figurnya ini selebritis padahal Maudi otaknya melambau bahkan melampaui semua selebritis yang beredar setiap hari di talk show atau komedi komedi jadi itu yang gak bisa kita pilih lagi dan kita mau tunggu argumen tapi kenapa saya jadi ngomong Maudi terus karena anda sebut nama itu ini saya tutup dulu disitu dengan satu prinsip tadi bahwa kita harus cairkan itu dan itu artinya kita masuk di dalam aktivitas politik yang nanti akan kita temukan 2024 jadi usulan saya tunggu aja anda bisa ambil alih itu bahkan rampas itu dengan kemampuan untuk mengargumenkan secara terbalik reverse logic mesti kita pakai disitu untuk memilih calon yang baru supaya kita bisa ikut dalam situ secara gampang saya bilang begini nanti ada daftar calon presiden hasil polling kan sekarang udah jalan kan si ini nomor satu nomor dua nomor tiga itu hasil polling lalu ditanya siapa calon presiden pilihan anda ngapain kita jawab itu sesuatu yang sudah ditentukan untuk kita pilih padahal potensi di ruangan ini lebih banyak sebetulnya tapi udah diarahkan oleh algoritma bahwa cuma ini yang akan kita pilih oke kita bilang oke taruh daftar itu tapi pertanyaan dirubah bukan siapa yang akan kita pilih tapi siapa yang akan kita coret dari daftar itu begitu pikiran anak muda mesti begitu tantang orang-orang tua ini untuk berpikir terbalik anda tanya siapa yang akan kita pilih saya bertanya siapa yang akan kita coret assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum oke ini makin banyak nih yang ngantri oke selamat sore Bung Roky dan Pak Gita perkenalkan saya Yuda saya lulusan baru dari teknik fisika ITB jadi ini mungkin nyambung dari narasi awal teknik fisika teknik fisika fisik ITB nah ini mungkin nyambung sama narasi mungkin distopi awal yang dibawa Bung Roky tentang apa itu namanya kita sudah akan menuju ke suatu etik baru dimana humanisme ini akan gak lagi relevan gitu mungkin karena kita bisa melihat mesin kalau sekarang kan kita anggap objek yang kita delegasikan tugas-tugas kita kita subjeknya tapi mungkin ketika nanti si mesin ini sudah berkembang mereka bisa jadi sudah lebih setara dengan kita lebih bisa jadi subjek gitu dan ketika mereka sudah menjadi subjek bisa jadi suatu saat di negara mana itu nanti ada suatu cap atau label baru bukan warga negara Indonesia tapi warga negara Indonesia untuk manusia warga negara Indonesia untuk mesin seperti itu dan kalau kalau yang itu terjadi berarti nanti kan percakapannya akan apa ya kita akan aduk kepentingan dengan mesin juga kita aduk kepentingan dengan mesin dan dan saya lihat disini jadi tidak adil kenapa? karena mesin itu punya punya alat untuk bisa mengagregasi semua data-data kita dan anggap aja sekarang AI-nya Google dicampur YouTube campur Twitter semua sosmed dicampurin di satu mesin ada satu makhluk hidup baru dengan AI itu lalu kita coba berdebat dengan dia soal kepentingan publik tentang demokrasi tentang bagaimana baiknya negara itu pasti kita akan kalah gitu karena mereka sudah tahu datanya dan segala macamnya itu dan kalau kita mungkin coba balik lagi ke poinnya tadi Pak Gita bawakan tentang Elon Musk itu membeli Twitter kalau yang saya tangkap Elon Musk itu kan pengen mengganti apa itu namanya kalau yang saya pelajari di teknik ya Pak tentang machine learning dan lain-lain itu mesin kan kita tanamkan suatu fungsi objektif objektif function untuk mengoptimalisasikan itu berdasarkan input-input tertentu dan yang saya tangkap dari Elon Musk dia tuh ingin mengganti objektif function dari Twitter jadi dengan dengan duit dia segede itu dia pengen mengubah algoritma Twitter sehingga sesuai kepentingan dia dan kalau saya lihat dengan skema seperti ini apa tidak baiknya si objektif function ini kita miliki secara bersama jadi nanti percakapan ini harusnya kita punya mesin tapi objektif functionnya kita bahas secara demokratis supaya kepentingan kita bisa masuk di sana semua dan itu mungkin nanti nyambung sama apa itu narasi web 3.0 yang juga nanti katanya itu source coachnya bisa lebih terdesentralisasi gak terpusat di Google gak terpusat di company-company besar seperti itu mungkin mau minta tanggapannya terkait isu yang saya angkat terima kasih oke ini temanya the dialectic of division dialektika dari pembagian tapi tetap dialektiknya jalan coba saya bikin simulasi dari uraian Anda nanti saya masih manusia mungkin 10 tahun ke depan ketika sebagian dari makhluk bumi itu sudah jadi robot atau separuh robot lalu sebagai manusia saya bercakap-cakap dengan separuh robot separuh fellow saya sebagai manusia robotnya bertanya misalnya Pak Roki apa jadinya 10 tahun ke depan jadi ini kira-kira 20 tahun ke depan karena pembicara ini kita proyeksikan 10 tahun ke depan robot tanya begini menurut Pak Roki justice itu apa kalau semua keputusan sudah diambil alih oleh algoritma dia tanya ke saya tentu saya berupaya berpikir bahwa pertanyaan dia itu adalah pertanyaan kecemasan kalangan robot kalau dia gak cemas dia akan tanya apa itu justice sama seperti saya bertanya pada robot menurut Anda justice itu apa kalau Anda diberi kesempatan untuk memimpin kebijakan publik sama status ontologinya sama sekarang kita masih menganggap bahwa kita superior terhadap makhluk non-human sekarang tapi evolusi ke depan bisa kita setara dalam argumentasi yang Anda sebutkan kalau dari sekarang kita belajar misalnya tentang distributif justice belajar tentang apa itu justice versi libertarian apa itu justice versi liberal justice versi sosialis kita masih bisa percekapkan itu berdasarkan posisi ideologis kita tapi bagi si robot kan udah gak ada partai liberal gak ada partai libertarian gak ada partai sosialis ngapain saya ucapkan itu sebagai testi saya si robot bingung tapi kalau saya bilang begini Anda robot dengan mudah menentukan justice itu karena Anda dibekali dengan kemampuan komputasi untuk memutuskan utility jadi unitnya adalah utility itu selesai lalu dia kumpulin big data ini berdasarkan prinsip utilitarianisme yaitu justice kalau greatest happiness for the greatest numbers dia ingatin saya pada pikiran siapa namanya itu ya orang-orang utilitarian terutama utilitarianisme Inggris itu lalu kita terima itu sebagai fakta karena kita gak lagi mempersoalkan jini rasio tapi di kita sekarang masih persoalkan jini rasio sehingga kita merasa bahwa kenapa justice itu diukurkan pada expenditure kalau saya di dompet saya misalnya ada uang 10 ribu mahasiswa salah satu mahasiswa punya uang 10 ribu lalu dianggap iya gak ada kesenjangan padahal bagi si mahasiswa dia masih butuh beli pulsa naktir pacarnya saya gak butuh itu lagi maka walaupun spending kita sama tetapi justice-nya gak sama itu masalahnya nah hal itu yang kita bayangkan ke depan apa itu apalagi kalau kita tanya bahwa bagi manusia saya bicara eh bang robot mas robot bagi manusia itu justice adalah bukan kalkulasi utilitarian tapi tatapan mata seorang ibu yang tiba-tiba ada di depan saya lalu mulai membuka dompetnya dan saya lirik tinggal 20 ribu lalu saya lihat matanya berkaca-kaca artinya dia mengalami injustice karena dia mungkin berpikir 20 ribu ini cukup gak buat jajan anaknya seminggu ke depan lalu kita persoalkan kenapa proteksi terhadap orang ini diabaikan oleh pemerintah sementara proteksi untuk IKN itu dilanjutkan maka timbul sense of justice robot gak punya sense of justice lalu si robot itu cemburu pada saya oh anda masih punya sense of justice lalu robot bilang kalau begitu berikan kami fasilitas untuk merasakan emosi manusia itu yang kemudian menimbulkan teknologi baru robot itu akan dibekali oleh chips baru untuk menghasilkan emosi jadi dialetika itu akan jalan semacam itu nah selebihnya silahkan jadikan bahan skripsi oke berikutnya terima kasih apakah suruh oke perkenalkan nama saya Morfal Adawani saya dari FH Unair dari mana FH Unair Fakultas Hukum Unair Unair Erlangga jadi saya ingin mungkin memberikan introduksi dulu kali ya bahwa saya melihat bahwa kebebasan berekspresi dalam artian the freedom of speech itu merupakan derivatif dari yang namanya the freedom of thinking nah permasalahannya adalah di Indonesia ini sekarang the freedom of thinking aja kita gak dikasih mungkin bisa kita lihat bahwa ada beberapa segmentasi seperti beberapa 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 orang yang berpikir sesuatu yang berbeda itu tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa itu pikirannya seperti misalkan banyak kaum fundamentalis yang dia itu dikatakan bahwa mereka itu wah anda tidak nasionalis seperti itu padahal belum tentu kan nah bagaimana ke depannya Indonesia bisa memberikan bahwa the freedom of thinking itu merupakan hak asasi manusia yang benar-benar dasar bahkan itu seperti kornya ham kepada warga negaranya itu sendiri nah jadi karena saya berpikir juga itu mungkin permasalahan sangat banyak nantinya karena the freedom of thinking itu berdampak luas kepada bagaimana Indonesia ini bisa mengambil alih dunia karena bayangin aja bahwa kalau misalkan di Amerika Elon Musk dia bilang 2029 mau ke Mars tapi sedangkan di Indonesia kita yang hasil risetnya rendah kita masih memikirkan bagaimana memindahkan ibu kota negara seperti itu jadi itu mungkin salah satu turunan dari bagaimana the freedom of thinking di Indonesia itu dibatasi nah kedepannya itu apa sih yang harus dilakukan untuk gimana caranya the freedom of thinking ini itu bisa diberikan apa ya bisa diberikan kesempatan untuk mereka meluapkan apa namanya meluapkan pendapatnya seperti itu terima kasih kamu jangan pakai orang ketiga untuk bicara bagaimana supaya mereka bisa meluapkan pikirannya bagaimana supaya saya bisa memaksimalkan pikiran saya supaya meluap-luap kan begitu kan saya ngerti itu sebagai bukan sekedar kegelisahan tetapi determinasi yang tertahkan kan ini determinasi dari human rights artinya orang disebut orang karena itu disebut manusia itu adalah animal rational apa namanya rational animal binatang yang rasional itu bukan binatang kita spesies kita bukan spesies genus kita adalah binatang tapi spesies kita adalah berpikir dalam taksonomi biasa disebut genus proximum diferentsia spesifika genus proximum kita genus artinya proxy yang paling dekat dengan genus kita lebih dekat dengan binatang dan lebih jauh dari tumbuhan lebih jauh dari batu kan begitu kan genus proximum kita adalah binatang tetapi berbeda dengan binatang diferentsia spesifika kita adalah kita berpikir binatang tidak binatang tidak mengevaluasi kondisi eksistensialnya kita mengevaluasi karena itu kita mempersoalkan binatang tidak mempersoalkan itu inti dari rational animal binatang yang berpikir jadi kita adalah binatang yang berpikir nah karena itu tidak boleh ada pembatasan berpikir kalau kita batasi berpikir kita balik pada genus primer kita itu sebagai binatang saja manusia adalah binatang yang berbahasa language using animal itu yang menyebabkan ada harkat kita untuk bertengkar bukan berebut kalau binatang dia berebut dia gak bertengkar jadi itu intinya nah balik tadi pada soal mengapa kalau seseorang pikirannya itu luar tak ke negara lalu dianggap dia bukan subjek hukum bahkan tersisi dia gak boleh masuk di dalam kondisi pengambilan keputusan normal mesti dianggap sebagai bacingan sebagai outlaw segala macam di dalam ilmu hukum kalau anda belajar legal philosophy ada satu buku yang ditulis oleh juru bukunya itu Homo Sacré manusia suci oleh Agamben nama depannya apa Itali itu ya Agamben namanya itu oleh Agamben dia terangkan begini manusia itu dijadikan subjek hukum agar bisa dihukum tesisnya sederhana jadi anda di dalam keadaan natural di dalam romantisme ruso anda itu setara begitu masuk di dalam kehidupan hukum anda menjadi tidak setara saya kasih contoh cara melihat hukum yang kacau oleh orang Indonesia atau oleh hakim-hakim Indonesia bahkan di tempat universitas anda itu Munair di ucapkan terus-menerus equality before the law equality before apa itu equality before the law kesamaan di depan hukum kesamaan di depan hukum kita semua sama di depan hukum catatannya siapa? John Locke kacau John Locke gak begitu idenya bukan kita yang harus sama di depan hukum melainkan hukum yang harus bisa diakses secara sama oleh kita yang berbeda itu yang namanya equality before the law jadi bayangkan ilmu hukum diterangkan dengan cara kacau karena gak pernah membaca prime source dari legal philosophy itu pentingnya belajar legal philosophy kesamaan ya gak bisa saya dengan Pak Muldoko tidak sama di depan hukum karena akses kita pada hukum itu berbeda gak ada soal tapi hukum harus sama untuk kita akses kita yang berbeda harus punya akses yang sama terhadap hukum yang satu itu yang namanya equality before the law kita yang berbeda bukan kita yang harus sama di depan hukum gak begitu cara liatnya ya jadi sekali lagi kita perbaiki soal-soal semacam itu supaya satu waktu nanti kita gak lagi persoalin bahwa kok ini ekspresi pikiran itu kok terhenti ya kita persoalkan dari awal yaitu kurikulum civic education itu kacau itu pentingnya kita evolusi lagi semua kurikulum kita yang menghasilkan feudalisme kita masih hidup dalam feudalisme tentu generasi kalian yang akan memberantas feudalisme itu feudalisme boleh tapi cukup antara anda dengan mertua anda boleh feudal sekali lagi atau calon mertua nanti kalau udah dapet putrinya ya udah anda hilangkan aja feudalisme sekali lagi itu bagian penting tadi pertanyaan yang sebetulnya ditanyakan terus tapi ya jawabannya kan ya udah bikin masuk partai politik lah supaya kita bisa capai freedom of speech atau determinasi kita sebagai manusia itu berpikir sekali lagi saya mau terangkan tadi bahwa imperatif antropologi kita ada berpikir karena itu dia tidak boleh dihalangi oleh apapun itu yang terkait dengan tesis Pak Pak Gita berkali-kali bahwa ide itu harusnya yang diloloskan di dalam pertengkaran baru kita backup dengan informasi jadi selama pipanisasi itu hanya bifurkasi maka kemungkinan kita untuk kembali menjadi status animal itu dimungkinkan kita gak ingin balik pada animal karena itu produce ideas buka katuk itu dengan kemampuan intelektual tadi lain kalau kita punya kemampuan politik yaudah kita kita kepung aja istana untuk mengatakan bahwa kami tidak ingin dipimpin oleh si dungu kan selesai problemnya lalu terjadi revolusi tentang kedunguan itu bukan makar kalau kita mau revolusi bangsa ini itu bukan makar saya beri contoh misalnya soal terakhir saya baca di koran Ibu Sri Mulyandi teman saya temannya Pak Gita juga memajaki tempurung kelapa pajak tempurung kelapa yang sebetulnya kalau kita bilang ngapain sih pajak tempurung kelapa membebani perusahaannya tapi mungkin karena memang tempurung kelapa itu ternyata komoditas yang bagus di ekspor segala macam tapi problemnya kalau kita balik pada tadi kita gak diberi kesempatan untuk bertengkar boleh gak tempurung kelapa itu di diberi beban pajak itu kan tentu kita hanya bisa bilang itu artinya Sri Mulyani kehilangan kemampuan untuk nagih pajak dari tempurung-tempurung kepala kan dia mesti pajakin tempurung kepala dari mereka yang memalsukan pajak kan kan itu itu yang kalau ada kebebasan kita bisa bicara itu tapi kadang-kadang nanti dianggap itu menghina tapi blessing in disguise artinya Sri Mulyani tahu bahwa harga ekonomi dari tempurung kelapa lebih tinggi dari harga tempurung kepala terus edit edit berikutnya UCLA selamat sore Pak Gita selamat sore Pak Roki perkenalkan nama saya Satrio saya alumni FIBUI 2014 Astra Jerman alumni mana FIBUI Astra Jerman saya ingin bertanya gimana cara kita untuk bisa membangkitkan lagi kenangan-kenangan dulu dalam artian pluralisme pada saat era Gus Dur yang sekarang kita dimanjakan dengan hal-hal yang disparitas atau polarisasi yang terlalu terbelah semacam hal-hal kita selalu disedut-sedutkan atau mungkin terbentur akan pihak A dan pihak B bagaimana kita supaya hangat guyup dan juga bisa bercakap-cakap mengenai ide apapun demokratisasi apapun kepada kebaikan ke depan dan mungkin pertanyaan kedua adalah memperingati hari bumi hari ini 22 April bagaimana peranan pemerintah dan juga kita generasi muda untuk bisa on gitu dalam membicarakan atau mendemokratisasikan environmental ethics yang Pak Roki selalu bilang kalau misalkan kita tuh harus menjadi manusia yang memiliki daya dan upaya baik pada lingkungan lingkungan bukan sebagai threat of terakhir dalam upaya pembangunan ataupun hal-hal lain karena saya sempat mengikuti beberapa webinar webinar yang diselenggarakan oleh beberapa delegasi pemerintahan maupun LSM seperti Greenpeace dan lain sebagainya itu kontradiktif juga untuk datanya yang satu bilang A yang satu bilang B gitu dan titik tengahnya itu saya kurang bisa ambil gitu gimana cara kita supaya ngecapnya kita tuh enak gitu tentang environmental ethics curiosity-nya kita juga makin terbangun pada hal-hal yang berbau tentang lingkungan seperti itu terima kasih ya soal pluralisme saya udah terangkan tadi ya dan ya tentu itu soal kemampuan kita untuk secara etis mengucapkan perbedaan pada orang lain tanpa menghina kan itu aja kan jadi kemampuan manusia itu kan ya kita bisa bikin satire kita bisa bikin jokes tapi kalau dia udah masuk pada core self seseorang soal keyakinan itu 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 pasti ya bahkan orang mau bunuh-bunuhan soal itu kan jadi ada batas ada threshold dimana kita tahu intelek kita bisa hitung batin dia itu terganggu apa enggak kalau saya disebut macam-macam saya enggak terganggu karena saya anggap bahwa ya dibutuhkan orang untuk menguji self course seorang tapi yang lain enggak akan nekepekan itu intinya adalah sensitivity dalam soal sementara apalagi kita negara yang betul-betul dari awal plural tetapi ruler yang enggak ada enggak ada melting potnya disitu perlu enggak ada cross cutting ideas semuanya plural kayak tiang-tiang ini dia berdiri mandiri seolah-olah dia mengatakan ini plural kan ini satu ini dua tiga tapi dalam politik plural itu kalau ada overlapping consensus ada cross cutting apa namanya loyalties itu loyalitas misalnya saya saya non muslim orientasi identitas saya memilih presiden yang non muslim ada memang tapi saya tahu dia korupsi ngapain saya pilih dia mending saya pilih yang muslim tidak korup itu yang namanya cross cutting loyal piece saya seorang perempuan dan ada calon presiden perempuan oh iya mestinya saya pilih yang perempuan identifikasi saya sebagai seorang feminis tapi perempuan yang mencalonkan diri itu ya dia fisiknya aja perempuan tapi cara berpikirnya patriarkis bahkan dia jadi semacam ratu lebah queen bee syndrome yang hanya ingin memeras orang jadi di dalam masyarakat plural harus dimungkinkan terjadinya overlapping consensus baru kita bisa katakan itu yang disebut real pluralism bukan yang zeudo atau kripto pluralism itu soalnya yang kedua soal hari bumi memang hari ini hari bumi dan oke kita rayakan juga keberagaman kita dengan makhluk non-human pohon adalah makhluk non-human dan kita menghargai pohon itu bukan sekedar kita pelihara dia tapi kita menghargai dia karena dia punya inner logics dia punya eksistensi dia sendiri alam menulis hukumnya sendiri dan kita hanya boleh hormati itu kan kalau saya sebut ini banyak pohon di sini oh iya tapi kalau di sini banyak sungai ya lalu orang bilang mana sungainya ini pohon pak roki saya bilang coba kita bikin refleksi ya sungai adalah aliran air yang tiba di laut setelah amalgamasi tadi aku mulai dia tiba oh iya itu pengertian fisika begitu tapi bagi saya yang tiba di laut itu adalah sisa-sisa dari sungai yang mengalir ke pohon pohon adalah aliran sungai dia menyerap air melalui kapiler di dalam batang pohon lalu dia menunggu matahari pagi supaya bisa terjadi fotosintesa kan begitu kan lalu daun itu jadi hijau klorofilnya kita lihat jadi kita mesti katakan bahwa pohon itu adalah sungai memotong pohon artinya membunuh sungai kan itu logiknya mesti kita dapat jadi kok ya kita bendungan bikin sungai enggak enggak saya coba beri ini penting betul diingatkan sambil kita ingat lagi pikiran dari Greta Thunberg yang jadi person of the years dua tahun lalu oleh majalah timing kira-kira sebulan lalu saya datang ke poso diundang oleh masyarakat pemelihara lingkungan di situ untuk lihat danau tentena danau tentena itu adanya di kabupaten di danau itu ada ikan yang jadi sumber protein dari masyarakat tentena dia ikan itu sama seperti ikan salmon kalau dia ingin bertelur dia pergi ke muara lalu nanti telurnya itu jadi induknya meninggal di muara anak-anaknya naik lagi ke hulu kan salmonnya begitu nah perjalanan ekologis itu sekarang terhalang karena antara danau dan muara dibikin mikropower dengan logika ini buat kepentingan listrik biasa itu oh iya dia ada listrik tapi dia sekarang kehilangan protein karena anak ikan itu gak bisa menerobos bendungan mikropower itu jadi kalau kita berpikir ekologis kita mesti satu paket berpikir bahwa disitu sumber protein yang menghidupi masyarakat tentena itu jangan dibikin power mini power mikropower untuk listrik disitu memang lampunya terang tetapi generasi berikutnya gak bisa baca dengan lampu terang itu karena nutrisi proteinnya habis dia cuma bisa hidup dari protein ikan endemi disitu jadi itu yang disebut cara berpikir ekologis sekarang kita periksa siapa yang punya mikropower itu seseorang yang sangat berkuasa yang dia bilang ini untuk mensupply listrik ke desa itu kalau kita bongkar desa itu mungkin cuma perlu ya 8000 watt atau 80.000 watt kenapa dia bikin mikropower melampaui 80.000 watt mungkin 2 megawatt disitu kan itu nipu kan artinya kelebihan 1,2 megawatt itu disupply untuk smelter dia jadi itu yang mesti kita bongkar bahwa political economy mengajar kita untuk curiga pada aspek politik dibalik argumen ekonomi itu intinya selamat hari bumi yes bagus berikutnya mantri hello jake oke perkenalkan nama saya Aldi saya dari FGPP batch 8 dari sekolah sini oke i just want to give background first ya saya lagi ada punya project namanya project G30F Cimahi jadi which GG30F Cimahi 2012 bukan sebenarnya menurut juga kesana juga ke kudeta juga sih jadi prinsiply saya lahir di Cimahi kemudian saya sekarang becoming entrepreneur sekarang ya professional entrepreneur tujuannya adalah saya ingin mengkudeta kota tersebut gitu dimana kota ini Cimahi cuma punya tiga kepala wali kota dan semuanya ketangkep KPK it's just I'm going back from Singapore to Indonesia one of it my personal motif adalah itu tadi di kota ini kota DPRD nya rata-rata umurnya 46,7 tahun which mau mikir 10-20 tahun lagi mereka udah gak bisa gitu dan that's what I wanna ask adalah how to be a good like apa ya it's more to puppet master and also more to the invisible hand or another one is lebih ke oligarki juga mungkin ya karena saya ngeliat maybe it's just an exercise for me it's a small city 500k populationnya gitu ya HPBD cuma 1,7 triliun which is not as big as my group feel I can I think I can make a change here and then this is just a start I groom a few people there umurannya 20-30 tahun dan persiapkan at least taking over 30-50% 4-5 orang di DPRD itu gitu ya and visionnya kemana it's not now 10-20-30-40 years ke depan dan I have a dream to have bisa hidup sampai 100 tahun ya karena organ insurancenya udah ada sekarang gitu ya on those all of those things so my question is that how to be good good those things invisible hand puppet master oligarchy might be in the future yeah um and then is there any benchmark or apa ya uh role model on those kind of piece person I have one person instead of Elon Musk I'm more Peter Thiel because Palantir there maybe Peter Thiel yeah Palantir is behind the NSA maybe everything in the world ruled by Peter Thiel but if there any other person yang bisa dijadiin benchmark tapi mungkin ke temen-temen juga semua ya karena if you're 20 and the other your life is longer I think ya mungkin pertanyaan saya buat semua juga ya the synopsis I got the synopsis kenapa misalnya nama-nama itu yang sekedar jadi acuan karena gak ada ide pembanting counterfeeling ideas di kita coba saya lihat di dalam mungkin 20-30 tahun terakhir ini pemenang Nobel itu datang dari kawasan justice school kira-kira begitu tuh bahkan mereka yang tadinya cikaku libertarian itu merasa bahwa suasana dunia hari-hari ini akan collapse kalau terus berpikir tentang growth itu kemudian mulai ada riset tentang degrowth green economy bahkan islamic green economy semua itu adalah kompilasi dari kegelisahan kita tentang nasib bumi uang yang beredar di dunia sekarang banyak banget Pak Gita dan orang bingung ini gejalanya apa itu apakah uang itu akan menghasilkan justice atau sekedar titipan dari mereka yang menunggu fasilitas akumulasi baru dalam bentuk macam-macam kripto atau jenis currency yang bakal muncul lagi itu problem kita tetapi kalau kita ukurkan kondisi hari ini dengan masa depan yang yang kita sebut masa depan kan dua mingguan sekarang kan bukan lagi 10 bulan ke depan dua mingguan atau bahkan per 8 jam ada masa depan sebetulnya karena teknologi itu berubah setiap 8 jam sebetulnya memang masih disimpan tapi sebetulnya handphone yang kita pakai sudah sudah obsolete hari ini yang anda beli tadi pagi setelah 8 jam sudah obsolete teknologinya itu teknologi baru sama seperti tiba-tiba kita menganggap ada teknologi yang memungkinkan perempuan itu terbebas dari kewajiban untuk memasak yaitu microwave microwave dulu kan microwave temuan hebat microwave itu itu teknologi lama tahun 50 sudah ada tetapi hanya dipakai di submarine di kapal selam karena memang itu teknologi militer supaya tidak ada asap di kapal selam pakai microwave itu teknologi sudah lama sekali masuk disini baru dianggap baru karena baru diloloskan untuk dipakai oleh sipil padahal militer sudah punya teknologi baru lagi untuk memasak disitu jadi kita selalu ketinggalan teknologi sebetulnya nah itu yang kita bayangkan mungkin si mas Elon ini dia sudah punya ide lain tapi disimpan sebentar untuk nguji aja mungkin orang Indonesia pakai idenya Elon itu tinggal 20% lalu tiba-tiba berubah karena Elon punya ide lain dia mungkin akan membantu sekolah ini supaya ini sekolah pertama yang diangkat ke bulan sebagai prototip kan ini sebetulnya ibu kota pikiran atau teman-teman enak disini staycation apa itu istilahnya tempat untuk bermukim sambil berupaya untuk cari pasangan itu biasa lah anak muda kan kita gak tau kan tiba-tiba alasannya di rumah mau denger Pak Gita dan Pak Roki padahal sebetulnya janjian di WA lu ketemu disini ya ya itu oke lah nah balik balik lagi pada soal tadi bahwa kemampuan kita untuk mendeteksi masa depan itu pendek sekali jadi keputusan kita sekarang adalah itu yang akan menghasilkan reinventing atau revisiting the past itu pendek sekali jadi proyeksi-proyeksi itu yang bisa diukurkan dimainkan dalam teknologi supaya kita gak tertipu dengan imago image yang image yang demagogi namanya imago imago yang paling buruk sekarang adalah IKN orang sekarang sampai sekarang masih menginginkan IKN itu dibuat karena lihat video yang ada di komputernya Pak Jokowi kan bagus banget kan air mancur segala macam iya tapi itu itu realitas di dalam laptop Pak Jokowi bukan realitas yang akan terjadi nanti apalagi kalau diprosikan di 2024 cara orang melihat realitas sudah gak begitu jadi kita back to the future kira-kira begitu kalau judul filmnya kan nah hal semacam ini Anda pertanyakan sekaligus saya mau terangkan bahwa ya orang pesimis atau optimis tentang masa depan saya menganggap bahwa I'm not a pesimis atau optimis I am a determinis gitu saya yang memutuskan itu dengan konsekuensi terhadap isu hari ini yaitu demokrasi social justice environmental ethics itu intinya dan itu yang disebut sebagai global new grammar kalau Anda pergi ke luar negeri kan orang gak orang gak akan tanya do you speak French do you speak Dutch do you speak English orang tanya do you speak gender equality do you speak environmental ethics do you speak kita biriawan ideas asik oke ini waduh banyak banget yang ngantri oke ada berapa orang tiga ya mungkin kita kumpulin aja pertanyaannya ya ada mau nanya juga ya oh gak yang tiga kita kumpulin aja pertanyaan terus kita jawab ngejar buka puasa juga nih selamat sore perkenalkan saya Farah Salsabila saya alumna dari University of Kansas di Petroleum Engineering dan Economics saat ini saya bekerja sebagai Petroleum Engineering Technologies untuk tim keputusan menteri untuk eksplorasi minyak dan gas kementerian mana SDM jadi pertanyaan saya ini menurut saya seringkali kita membahas bahwa warga Indonesia sahabat-sahabat kita semuanya kurang dalam membaca tapi menurut saya ada yang lebih sulit kurang membaca membaca tapi menurut saya ada yang lebih sulit daripada mengintegrasikan budaya membaca yaitu pendidikan karakter jadi singkat saja pertanyaan saya bagaimana untuk kita mampu menegakkan pendidikan karakter yang kemudian hari dengan harapan warga-warga Indonesia ini bisa memiliki sense of security dalam berpolitik dan juga kapabilitas untuk berpendapat yang lebih lagi karena pendidikan karakter ini saat ini sungguh hampir tidak ada yang saya lihat selama wajib pendidikan 9 tahun jadi segitu saya dari saya terima kasih yang berikutnya selamat sore Pak Gita dan Pak Roki saya Kevin lulusan Magister Teknik Sipil dari Unpar saya mau tanya untuk Pak Roki Pak Roki tadi sempat disingkung bahwa tidak lama lagi bahwa manusia akan terdisrupsi oleh robot jadi bisa saja yang datang disini adalah robot-robot nah saya ingin tanya apa yang ada di dalam bayangan Pak Roki kira-kira ke depan itu ketika masyarakat sudah ada robot berdinamika bersama bagaimana dinamika masyarakat yang sudah tercampur itu dalam berdemokrasi jadi bagaimana demokrasi dinamika berdemokrasi masyarakat yang sudah tercampur oleh robot terima kasih Pak menarik baca karakter robotisasi demokrasi oke baik selamat sore Pak Gita Pak selamat sore Pak Gita Pak Roki kenalkan saya Gita dari FTS LITB jadi pertanyaan saya gini karena sekarang ini kebetulan saya sudah sedikit banyak masuk kepada sistem pendidikan tinggi yang mana membuat saya sedikit banyak juga mengetahui bahwa sistem rekrutmen mahasiswa di beberapa perguruan tinggi swasta itu lebih kepada mengiklankan mereka akan bekerja sebagai X sehingga esensial daripada pendidikan itu sendiri agak sedikitnya terdistorsi bahwa ada fundamental pendidikan yang sebetulnya harus kita sampaikan nah hal itu berefek kepada mahasiswa itu sendiri hanya bersita-cita hanya sampai kepada bekerja di sebagai X tanpa adanya esensial keinginan untuk apa ya saya akan mendevelop pada bagian ini ataupun mungkin yang sering Pak Gita sampaikan untuk menjadi generalis ataupun spesialis karena kekurangannya fokus ataupun yang disampaikan pada topik kita saat ini nah saya juga pernah menanyakan juga kepada mahasiswa itu terkait dengan urgency bahwasannya Indonesia 10 atau 15 tahun ke depan itu akan menjadi milik mereka ataupun milik saya juga apa yang akan mereka pikirkan ke depannya untuk saat ini pun itu sama sekali masih kosong karena memang pandangan mereka hanya sebatas besok akan makan apa atau besok akan bekerja apa gitu sehingga ingin saya tanyakan adalah apa metode atau urgency yang bisa kita sampaikan kepada siswa-siswa ini agar memiliki rasa kepemilikan bahwa gas emisi kita ini akan berkurang bahwa akan kita akan hidup di dunia di Indonesia ini dengan segala kondisinya itu urgency apa yang sekiranya bisa sangat fundamental menyentuh mahasiswa-mahasiswa ini terima kasih tadi saya ngumpulin akal dulu buat layani akal dari belakang tadi yang ada ada ketidakpastian tuh uncertainties itu di dalam kehidupan ya kehidupan publik kita tapi kalau kita hitung dari sekarang bahwa bumi ini sebetulnya dirusak bukan oleh bencana alam tapi oleh kebijakan kebijakan manusia dalam ilmu geologi namanya antroposin ada yang belajar geologi kan antroposin jadi skala kerusakan bumi sekarang itu yang dirancang injus polisi injus disaster itu udah lebih besar dari yang secara alamnya merusak dirinya sendiri itu itu problemnya lalu kita cemas dengan keadaan itu maka muncul satu mashab yang menganggap bahwa teknologi akan menyelesaikan soal ini dan itu tadi pertanyaan awal soal bagaimana kita melihat persaingan atau persahabatan kita dengan robot di masa depan saya gak tahu karena saya bilang tadi bahkan 8 jam kemudian nanti saya gak tahu apa yang akan terjadi tapi tentu intuisi saya mengatakan bahwa si robot itu gak akan mengusuhi saya kalau dia gak akan mengusuhi saya artinya sebelumnya saya tahu bahwa robot ini adalah bagian yang buruk dari peradaban tapi kemudian saya netralisi dia gak akan mengusuhi saya nah problem psikologi kita adalah kita belum direncanakan untuk masuk di dalam habitus yang baru itu kita baru ada dalam wacana itu walaupun sebetulnya beberapa tempat kita udah alami itu bahwa anda resepsionis di Jepang itu adalah robot semua beberapa pelayan restoran robot semua tapi kita masih anggap itu sebagai pesuruh kita objek kita jadi kita mesti paralelkan walaupun ini punya problem dengan teologi bahwa tidak mungkin dunia ini hanya diciptakan untuk manusia itu masalahnya kan egois banget kalau kita anggap bahwa makhluk satu-satunya yang disediakan oleh alam semesta hanyalah manusia jadi bersiaplah untuk mengalami kegilaan itu yang sekarang kita bisa proyeksikan tadi bahwa robot juga dia mungkin akan sedih kalau manusia punah karena gak ada lagi teman untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya eksistensial sama waktu Karl Marx bikin semacam proyeksi bahwa nanti ketika masyarakat sosialis melalui pemerintahan komunis udah selesai maka keadilan akan berlangsung seperti di surga pertanyaannya apa enaknya kalau semuanya udah segitu semuanya udah ada terus kita berbeda apa lagi ya memang kita sama-sama bodoh diri aja kan kalau teori Marx itu benar terus apa nikmatnya semua orang sama pendapatannya semua orang cara mengucapkan rayuan sama segala macam jadi kita mau bayangkan bahwa diversity itu tetap akan terjadi kendati kita harus bergol dengan proper kita mesti anggap sebetulnya sebagai postulat penghibur bahwa masa depan keragaman itu tetap hidup jadi hanya itu yang bisa saya fatwakan hari ini masuk masuk tadi pada soal baca itu pentingnya kita persiapkan proyeksi kita satu-satunya kemampuan kita buat proyeksi adalah dengan mengintip bacaan-bacaan mutakhir yang sekarang dengan mudah kita lihat sinopsisnya kita kita baca harari kan enak betul karena itu cuman sejarah aja yang balangkali kalau kita ikuti membaca dari awal Charles Darwin itu berat banget kita kita baca siapa yang lagi ngomong tentang universal basic income itu mulai dari Piketty yang akhirnya kita temukan bahwa ya kalau kita ulang lagi baca Das Kapital itu bab tiganya itu buku ketiga itu matematik semua berat bacanya tapi kita tahu evolusi dari pikiran manusia melalui bacaan supaya kita paling gak begini untuk berbohong pun kita harus punya referensi jadi membaca itu adalah kemampuan kita untuk mengingat yang kemarin dalam upaya bikin proyeksi itu aja sebetulnya kan kenapa kita mesti bikin proyeksi karena kehatian-hatian kita untuk masuk pada masa depan lain kalau kita ada di depan dan teknologi ngikut kita enggak kita digoda oleh teknologi untuk berpikir lebih maksimal sebetulnya nah untuk itu bacaan adalah peluru untuk memungkinkan kita paling gak melampaui hipotesis dari teknologi itu kira-kira begitu dan itu nantinya akan menyelesaikan kecemasan anak muda ngapain ya proyeksinya kemana tapi ya memang saya tahu anak muda sekarang dengan cepat ngomong gue lagi baca Harari gue lagi baca iya tapi kalau gak ada peer group untuk membahas itu itu susah jadi mesti ada tantangan untuk saling melawan nanti anda bicara Harari iya pak di halaman segin dia bicara begini ya iya kita juga dapat iya gak begitu cara bacanya mesti baca untuk membatalkan tesis Harari baru terjadi percakapan membaca artinya menggeleng bukan menganggu demikian juga mendengarkan uren saya dengan Pak Gita jangan anda menganggu-nganggu anda mesti menggeleng si Rocky goblok Gita itu juga ngaco sampai anda temukan bahwa oh mereka punya tesis gitu oh iya itu namanya sidang kabinet oke saya mau nambah boleh ya boleh gak udah pada ngantuk ya ini nih akhir-akhir ini saya tuh berpikir mengenai gimana sebaiknya kita bisa melakukan nation building iya kan pembangunan bangsa itu sebetulnya ujung-ujungnya berkorelasi dengan keseimbangan antara power dan talenta iya kan seringkali kita melihat orang yang diberikan power secara formal tapi dia gak diberkahi dengan talenta dan di lain waktu kita melihat ada orang yang berbakat yang semestinya dia bisa memimpin tapi dia gak diberkahi dengan power nah dalam konteks anggaplah negara demokrasi liberal seperti Indonesia ini ada berapa kendala yang struktural saya ngomong mengenai power dulu ya kalau power itu dengan sistem politik yang ada disini apalagi dengan kenyataan bahwasannya koalisi harus dilakukan itu membuahkan dispersi kekuatan dan apalagi dengan adanya money politics siapapun yang dicalonkan di seluruh spektrum itu kemungkinan sudah berkuitansi dan sehingga siapapun yang ditonjolkan karena terlalu banyak dispersinya dan mediokritasnya itu ada jadi kita gak disuguhin sama orang-orang yang akan diberikan power dengan kekuatan semestinya jadi sistem politik kita walaupun bagus secara demokrasi dispersinya terlalu banyak dan money politicsnya terlalu tinggi terhadap oligarki ini dalam bungkusan power ya nah sekarang dalam bungkusan talenta ada beberapa kendala mengenai talenta yang pertama adalah anggaran anggaran ini kan baru aja ditingkatkan menjadi 20% dari APBN tapi problemnya APBN nya aja masih terbatas jadi 20% dari sesuatu yang terbatas itu ada keterbatasan kan dan apalagi kalau 20% itu didesentralisasikan dan yang di daerah lebih dari 500 titik kabupaten kota provinsi dan lain-lain itu tidak bisa berpikir secara cerdas sehingga penggunaan anggarannya yang sudah didesentralisasikan itu gak seoptimal seperti yang kita inginkan kan sehingga kualitas pendidikan kualitas talenta itu gak seperti apa yang kita inginkan ini kendala yang pertama yang struktural yang kedua pertumbuhan ekonomi kita itu agak-agak sentripetal tahu gak artinya sentripetal perbedaan antara sentripetal dan sentrifugal kalau sentrifugal itu kekuatan dari tengah itu muncrat ke samping dan keluar tapi kalau sentripetal itu kecenderungan sentralisasi tinggi sekali kalau saya bilang pertumbuhan ekonomi kita itu terlalu sentripetal itu artinya pertumbuhan ekonomi itu lebih berpusat di Jabodetabek bukan di daerah nah dikarenakan sifat yang sentripetal kue ekonomi di daerah yang semestinya lebih besar justru lebih kecil kalau kuenya lebih kecil pengembangan talenta di daerah itu tidak optimal kan sehingga ini terjadi vicious cycle yang mana kita lebih membutuhkan sebetulnya talenta di daerah tapi karena talenta-talenta di daerah itu pada kekota semua sehingga kepemimpinan yang ada di daerah itu gak seperti apa yang kita inginkan sehingga penggelontoran APBN dan segalanya itu gak optimal nah jadinya kalau kita mau melakukan nation building itu kita harus mencari keseimbangan yang tepat antara power dan talenta nah saya mengacu ke omongannya seorang pemimpin yang kalau menurut saya itu cukup menjadi contoh baik namanya Lee Kuan Yew dia mendirikan Singapura itu dengan konsep simple sekali tadi ada beberapa pertanyaan yang common denominatornya itu adalah mengenai leadership sebetulnya demokrasi dan leadership dia ngelilingin dirinya dengan segelintir orang aja anggaplah lima orang tapi dia memastikan bahwasannya masing-masing dari lima orang itu ininya sama dengan dia otaknya intelektualitasnya visinya sama yang kedua yang kedua berintegritas dan dia tuh serius sekali mengenai integritas bahkan dia pernah menemukan salah satu orang kepercayaannya itu melakukan korupsi itu dia gak gak main-main ya ibarat kata lu sebaiknya mati aja deh karena ujung-ujungnya akuntabilitas seorang pemimpin itu penting dan tanpa integritas itu dia gak akan bisa mencapai atau mendapatkan akuntabilitas jadi yang pertama intelektualitas yang kedua integritas yang ketiga kondisinya simple sekali dia mengamanahkan masing-masing lu ngelilingin diri lu dengan lima orang juga dengan atribut yang sama setelah berapa puluh tahun dia memiliki ribuan orang di sekitarnya yang dia bisa telpon 24x7 dia mau nanya mengenai ekstremisme dia mau nanya mengenai HIV dia mau nanya mengenai Ukraina dia mau nanya mengenai Islam dia mau nanya mengenai inequality dia mau nanya mengenai baca dia mau nanya mengenai karakter he will get the best answer kenapa karena masing-masing itu lulus dari sekolah-sekolah terbaik di dunia dan masing-masing itu diberikan kesempatan untuk bekerja di korporat dan di pemerintahan nah tadi ada beberapa pertanyaan yang secara gak langsung nyambung dengan kepentingan kita untuk mengfertilisasi silang atau cross fertilize penting sekali untuk kita memadukan antar institusi supaya itu semakin kaya dan itu nyambung dengan beberapa kali saya itu menyampaikan divergensi percakapan divergensi ide bukan konvergensi percakapan semakin percakapan itu convergent semakin kita tidak bisa mendemokratisasikan ide jadinya dalam konteks swasta public sector ataupun LSM siapapun yang menjadi pemimpin disini sebaiknya mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang dengan atribut-atribut tadi yang saya sampaikan tapi pastikan percakapannya itu divergen kenapa? karena divergensi itu berkorelasi dengan inovasi dengan ide dengan kreativitas semakin kita ada ide-ide baru inovasi kreativitas semakin kita bisa menginstitusionalisasi dan membesarkan institusi yang kita pimpin itu saja dari saya makasih sekali lagi tepuk tangan untuk Rocky Gerung you are all the future leaders of Indonesia ya halo nama saya Radia saya mahasiswa sponsor 8 dari tulisan farmasi nama saya Archie Sultan Eka Buwana saya mahasiswa dari MBA di SBM ITB kampus Jakarta nama gue Aldi Aldi Lasebtyadi I'm a student of FGPP Batch 9 ada banyak hal yang menasari saya datang ke sini ke cara endgame terutama adalah keterakan saya tentang dunia politik sebagai anak muda yang bagaimana kita untuk berkontribusi dalam perpulitian Indonesia karena sudah tertarik banget dan mengikuti podcastnya Pak Gita Wiryawan yang endgame sudah sering banget nonton dan ini bisa dibilang big opportunity karena akhirnya kita bisa datang live ketemu langsung sama tokoh-tokohnya terutama Narasumber sekarang dari Bung Roky juga sendiri sudah sering banget ngikutin melihat beliau kalau misalnya bicara dari retorikanya dan juga dari yang biasa beliau sampaikan dan juga dari Pak Gita Wiryawan sendiri yang sudah kita tahu sendiri membawain M-game itu ya seru banget gitu loh dan thanks FGPP for this event because I get an idea I get an inspiration I also get a confirmation where what I'm doing is right thank you semuanya and I'm not how'tac Lord I'm so thank you I'm so I'm not maa